... Rabu kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa dari Kejaksaan Agung mendakwa enam orang tersangka yang Kongkali Kong merugikan negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Menurut Jaksa, mereka melakukan kesepakatan dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana yang tidak transparan dan akuntabel. Joko Saputro dan Joko Hartono Tirto melakukan kesepakatan dengan Hendrish Manrahim, Hari Prasetyo, dan Syah Mirwan dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana PT AJS yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Dua, Hendrish Manrahim, Hari Prasetyo, dan Syah Mirwan telah melakukan pengelolaan investasi saham dan reksadana tanpa analisis yang didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang profesional dalam NIKP atau nota intern kantor pusat, tetapi analisis hanya dibuat formalitas. Sidang dihadiri oleh sejumlah nasabah yang menjadi korban korupsi jiwa seraya. Korban yang tak bisa hadir, mengirimkan karangan bunga berisi harapan supaya kasus jiwa seraya segera tuntas. Para korban hingga kini tak bisa menarik dana investasinya sementara kejelasan dari pemerintah belum tampak nyata. Salah satu terdakwa, Direktur Utama PT Hansen Internasional, Benny Cokro Saputro, didakwa dengan pasal terkait korupsi. Ditambah dengan dakwa anti-ndak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Lima terdakwa lain, yakni petinggi jiwa seraya yang menjabat hingga 2018, yaitu Direktur Utama Hedris Manrahim, Direktur Keuangan Hari Prasetyo dan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Syahmirwan. Lalu, Direktur PT Maksima Integra Joko Hartono Tirto dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Tim Liputan, Kompas TV